Gerakan rakyat menggugat melakukan aksi audiensi ke gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada Jumat sore. Aksi audiensi dilakukan berkaitan carut marutnya dalam pencairan bantuan pangan non-tunai dengan cara baru berbentuk uang tunai Rp600.000. Sayang, tidak ada satupun anggota dewan yang hadir dalam aksi kali ini sehingga membuat kecewa masa aksi. Polemik bantuan pangan non-tunai yang terjadi di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dalam beberapa waktu terakhir membuat gerakan rakyat menggugat mendatangi gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya pada Jumat sore. Sayangnya audiensi tersebut gagal dilaksanakan lantaran tak ada satu orang pun anggota dewan yang hadir. Bahkan untuk memastikan keberadaan anggota dewan, para peserta aksi sempat melakukan sweeping di setiap ruangan anggota dewan. Meskipun demikian, gerakan rakyat menggugat ini akan kembali mendatangi gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk melakukan audiensi pada selasa nanti. Koordinator gerakan rakyat menggugat, Wil dan Faiz, mengatakan maksud kedatangan masa meminta agar DPRD Kabupaten Tasikmalaya melakukan langkah dalam carut marutnya polemik penyaluran BPNT. Ia menuturkan berdasarkan temuan di lapangan, ada intervensi kepada keluarga penerima bantuan di beberapa kecamatan yang harus ditukar dengan sembako dengan kualitas buruk. Temuan di lapangan banyak. Pertama untuk desa pancetengah, desa sih kecamatan. Kecamatan pancetengah di kecamatan pancetengah itu beras yang harusnya berkualitasnya medium, eh premium, tapi yang dikasih itu medium. Kan harga beras medium itu cuma Rp7.500, kemudian beras premium itu Rp2.500, Rp12.500. Dan harga beras medium per kilonya itu, di dalam paket sembako yang dipaketkan untuk per KPM itu, harganya adalah beras medium. Bisa kita bayangkan, dari per kilo ditambah Rp5.000 KPM, contoh. Untuk kecamatan Sukareja saja itu sudah Rp5.000 KPM. Bagaimana kecamatan yang lain yang wilayahnya atau teritorial geografisnya lebih luas? Ini kan korupsi besar-besaran jadinya. Faiz menambahkan jika KPM tersebut menolak pembelian paket sembako di kecamatan tersebut, maka akan diintimidasi tidak akan diberikan BPNT lagi. Tentunya dalam hal ini bisa dikatakan korupsi terang-terangan. Pihaknya akan melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolusian Polrestasik Malaya.